Cek saldo pagi hari KKS Merah Putih PKH dan BPNT selasa 28 November 2023 Kejutan ada saldo masuk lagi pagi ini kurang lebih 400 ribu rupiah Apakah ini BLT El Nino? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahvi Vlog 7 Salam sayot untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Cek saldo pagi hari KKS Merah Putih PKH dan BPNT selasa 28 November 2023 Kejutan ada saldo masuk lagi pagi ini kurang lebih 400 ribu rupiah Apakah ini BLT El Nino? Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel Kahvi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahvi Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Cek saldo pagi hari KKS Merah Putih PKH dan BPNT selasa 28 November 2023 Kejutan ada saldo masuk lagi pagi ini kurang lebih 400 ribu rupiah Apakah ini BLT El Nino? Alhamdulillah PKH cair tahap 5 periode November hingga Desember Untuk KKS Bang Mandiri Wilayah Banyumas Nah teman-teman semua jadi itulah untuk PKH susulan ya teman-teman semua Dan baru cair tadi malam di tanggal 27 November tahun 2023 Sebesar 485 ribu rupiah Alhamdulillah akhirnya ngerasain dapat PKH Biasanya dapat BPNT Murni baru ini tak diambil Dikasih tahu tetangga saya Anak saya kelas 1 SD TK Am sama Balita Nah ini juga termasuk KPM BPNT Murni yang otomatis menjadi KPM PKH juga ya teman-teman semua Jadi baru menerima bantuan PKH nya kemarin tanggal 27 November tahun 2023 Jadi teman-teman semua BPNT Murni nya bisa mencoba untuk mengeceknya ya Jikalau takut untuk zonk ke ATM lebih baik ke mobile banking nya dulu ya yang lewat HP apakah benar ada saldonya atau tidak Alhamdulillah saya tadi iseng cek saldo ternyata ada isinya Dengan total 300 ribu rupiah Nah teman-teman semua menurut si KPM ini juga penerima BPNT ya teman-teman semua Yang biasanya cair 200 ribu rupiah dan dia kaget sekarang ada saldo masuk lagi sebesar 300 ribu rupiah Yang artinya KPM ini adalah KPM yang otomatis juga terdaftar sebagai KPM PKH ya Dan daerah mana ATM apa ATM BNI daerah Jakarta Pusat Nah teman-teman semua jadi itulah ya untuk hasil cek saldo pagi hari ini Tanggal 28 November tahun 2023 Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh